San dan energi kamu di hari ini Hati-hati, tetangga sebelah kamu itu Suka mencari masalah dengan kamu Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku, terima kasih Masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan Responsif, menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas pesan penting untuk kamu Hati-hati, tetangga sebelah kamu Kamu itu suka sekali mencari Permasalahan dengan kamu, nah seperti apa Situasi yang muncul Bukan hanya itu saja, tapi ada beberapa hal Yang lainnya, yuk langsung saja Disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman, dan di hadapan teman-teman Sudah ada Satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk mempersingkat durasi Nah seperti apa, situasi yang muncul Dan seperti apa Situasi yang terjadi Yuk langsung saja kita buka di kartu yang pertama Untuk diri kamu secara personal ya Bagi kamu yang beruntung Menemukan video ini, memang kamu disini Juga tidak bisa memaksakan ya Artinya apa, kamu tidak bisa terlalu Nguyuh untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah yang terjadi Artinya dalam konteks saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih Bersyukur dengan beberapa Situasi-situasi yang baik Yang ada di dalam diri kamu Artinya kamu juga satu persatu Sudah mulai bisa mampu dan juga Sudah mulai bisa untuk menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Artinya, memang kalau bisa dikatakan Pada konteks saat ini Kamu juga sudah mulai seharusnya Menyukuri Dengan beberapa hal baik Yang ada di dalam diri kamu Ada beberapa problem Ya, memang betul Kamu juga merasakan Ada beberapa masalah Yang terus menekan kamu Dan juga terus memberikan Pressure kepada diri kamu Tapi saya rasa disini Kamu juga jangan khawatir Jangan terlalu takut Karena apa, walaupun memang Pressure itu begitu kuat Tapi kamu juga sudah mulai mampu Untuk tahu gitu loh Apa yang harus kamu lakukan Untuk menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Sehingga posisinya adalah Untuk saat ini Sama dengan nanti Di beberapa waktu ke depan Kamu juga sudah mulai bisa Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan yang ada Dan ketika kamu sudah mulai bisa Dan sudah mulai mampu Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan yang ada Tentunya juga nanti akan menghadirkan Beberapa situasi-situasi yang positif Yang akan terus terjadi Di dalam diri kamu secara menyeluruh Jadi ya, saya rasa dalam konteks saat ini Kamu juga jangan terlalu khawatir Dan juga jangan terlalu takut Dengan masalah yang kamu hadapi Karena apa? Kamu sejatinya sudah mulai mampu Sudah mulai bisa gitu loh Untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah yang terjadi Dan kemudian juga memang Akan ada masalah baru di hari ini Tetapi kamu juga jangan takut Walaupun memang di hari ini Sampai dengan nanti di awal September 2024 Ada beberapa masalah-masalah baru yang muncul Tapi setidaknya Kamu juga sudah mulai bisa Untuk mengantisipasi Dan juga menyelesaikan Semua perkara Menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya, saya rasa ini juga merupakan Sesuatu yang harus bisa untuk lebih Diperhatikan juga Pada posisi saat ini Dan kemudian juga dalam situasi Yang terjadi berikutnya Kamu juga jangan terlalu ada kecemasan Jangan terlalu ada kekhawatiran Perihal rezeki Karena saya rasa di hari ini Sama dengan nanti di awal September Kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal baik Dan juga bisa merasakan Adanya beberapa hal positif yang ada Di dalam posisi diri kamu Jadi ya, kamu juga tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan Yang harus ditakutkan secara berlebihan Dan kemudian Memang di sini kita kembali ke topik Yang di awal tadi saya bicarakan Terkait dengan tetangga sebelah kamu Tanpa kamu sadari juga memang Orang-orang yang ada di sekitar kamu Itu ada pro-kontra Artinya ada yang satu frekuensi dengan kamu Ada yang satu pemahaman dengan kamu Tetapi juga ada Beberapa orang yang kontra dengan kamu Sehingga apa? Dalam situasi yang terjadi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih waspat Harus bisa untuk lebih berhati-hati Karena apa? Orang ini selalu saja mencari permasalahan dengan kamu Selalu mencari celah kesalahan Yang ada di dalam diri kamu Jadi, kalau kita lihat Memang orang ini selalu saja Mencari-cari celah-celah kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan Sehingga kalau kamu tidak berhati-hati Tentu ini juga nanti akan menimbulkan Beberapa problema dikah yang tentu saja Bisa saja muncul dan juga bisa saja terjadi Di dalam posisi diri kamu secara personal Jadi ya, kalau bisa kita katakan Dalam kondisi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan Dan juga memahami situasi Dan juga kapasitas yang ada dengan baik Sehingga dengan kamu bisa untuk memahami Situasi dan juga kapasitas yang baik Tentu ini juga nanti akan menimbulkan Fase-fase yang positif yang akan terus muncul Di dalam diri kamu secara menyeluruh Dan kemudian orang ini pun juga akan memfitnah kamu Serasa entah apa tujuannya Tapi dia selalu saja memfitnah kamu Sehingga apa? Posisinya adalah kamu juga di hari ini Sampai nanti di bulan September 2024 Kamu juga harus berhati-hati Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan fitnah yang bakal terjadi Sehingga apa? Dengan adanya Kemungkinan-kemungkinan fitnah-fitnah yang terjadi Tentu ini juga nanti akan menimbulkan Beberapa situasi yang tidak begitu nyaman Yang ada di dalam diri kamu secara personal Jadi saya rasa ini juga merupakan Sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi Karena memang juga orang ini tanpa kamu sadari Itu juga menaruh rasa iri Iri terhadap keberhasilan kamu Iri terhadap kesuksesan kamu Sehingga memang kalau bisa dikatakan Pada posisi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih memahami Dan juga lebih menyadari Dengan beberapa situasi-situasi yang muncul Jadi memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga jangan terlalu ada ketakutan Dan juga jangan terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Memang ya kamu terus mendapatkan keberhasilan Terus mendapatkan kesuksesan Sehingga apa? Orang lain akan menganggap hidup kamu itu enak Orang lain akan menganggap hidup kamu itu baik-baik saja Ya mereka tidak tahu proses kamu itu seperti apa Yang mereka lihat adalah hidup enaknya kamu Yang mereka lihat adalah bagaimana nyamannya kamu Dalam menjalani setiap hal yang ada Di dalam posisi diri kamu Sehingga kalau bisa dikatakan Saya rasa ini juga terlalu menjadi hal yang menjadikan mereka Itu tidak suka dengan kamu Sehingga apa? Mereka pun juga dalam persimpangan Sehingga apa? Mereka juga akan terus mencoba Untuk mencari Mencari-cari perkara Dan juga mencari-cari permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi diri kamu saat ini Jadi ya tetap harus waspada Tetap harus berhati-hati dengan seseorang ini Tetangga sebelah kamu Tapi yang kamu lakukan adalah Tetap bisa fokus dengan apa yang kamu kerjakan Tidak usah terlalu mikir mereka Karena apa? Saya khawatir Kalau kamu terlalu mikir tentang mereka Yang ada adalah nanti kamu akan semakin habis Dengan situasi yang tidak terlalu perlu Dengan situasi yang tidak terlalu penting Jadi kalau bisa kita katakan Kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Sehingga apa? Konteksnya adalah Kamu juga harus bisa untuk lebih paham Dan juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa situasi-situasi Yang ada di dalam posisi personal diri kamu saat ini Dan ingat Kamu juga harus bisa untuk tebal telinga Jangan terlalu mendengarkan Hal-hal yang tidak terlalu perlu Di dalam lingkungan sekitar kamu Nah kurang lebih seperti ini Situasi yang terjadi Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh